Manfaatkan dari usia mulai baliknya sampai 40 tahun itu untuk hal-hal yang baik, maka selanjutnya setelah usia 40, maka dia pun akan berbuat baik dengan izin Allah. Namun, na'udhu bila sebaliknya, misalkan ketika sejak masa mudanya, dari 15 tahun sampai 40-nya hidupnya kacau, bahkan dia habiskan untuk bermaksiat, untuk melakukan hal-hal yang tidak Allah ridai, dia jerumuskan dirinya ke dalam hubangan maksiat, maka setelah 40 tahun pun ya, semakin menjadi-jadi ya, ibaratnya makin tua keladi, makin tua, makin menjadi-jadi, na'udhu billahi min t'ali. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang tahu ajalnya kapan tiba, kapan menjemputnya. Semuanya dalam puasa dan pengetahuan Allah SWT, yang Allah tentukan sampai kapan di antara kita ini hidup, diberikan jatah usia di perut ibu kita, sudah ditaktirkan ya, diutus kepada seorang malaikat, ditiupkan ruh, hidup, janiin dalam perut ibu kita. Ya kemudian ditetapkanlah empat perkara, summa yumaru bi'arba'i kalimat, empat perkara. Yang pertama adalah, Ini sudah Allah takdirkan ya, tentang bagaimana rejeki dia, dan apakah dia itu apakah dia bakalnya celaka atau bahagia ya, di dunia sampai akhirat kalbaka. Dan orang juga tidak akan pernah tahu ya, apakah kita diwafatkan oleh Allah kalak nanti di usia muda, di usia anak-anak ya, di usia muda, di usia remaja, atau kan di usia tua renta. Tidak tahu kita. Nah, bagaimana dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl, ayat 70, di antara kalian ada yang diwafatkan, di antara kalian juga ada yang dikembalikan, sampai usia yang sangat tua, yaitu usia pikun, sehingga dia tidak tahu lagi apa-apa yang dulu pernah dia ketahuinya. Kakek-kakek, nenek-nenek ya, usia pikun ya, barusan dikasih makan, dan kemudian ditanya sudah makan belum, jawabannya belum, padahal baru saja. Intinya ya, usia yang sangat membuat sulit. Nah, kita makanya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang namanya usia tua tapinya pikun. Kita memang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya dalam hadis ya, kita minta dipanjangan umur, tapi dalam ketaatan ya, dalam hal yang tidak pikun. Tapi kalau panjang umur saja pikun, itu yang kita tidak harapkan. Karena semakin tua, semakin renta, semakin menulitkan, itu tidak yang kita harapkan. Oleh karena itu, Nabi ditanya ya, mankhairun nas, siapa orang yang paling baik? Maka Nabi pun mengatakan, manta la umruhu wahasuna amalu, orang yang usianya panjang, tapi amalannya semakin baik. Tidak pikun. Yaitu tua tapinya, ya menyulitkan dan pikun dan tidak ingat apa yang dulu pernah dia ketahui.